Oke Ini saya mulai dengan Rencananya Ingin mengganti Mesin jam yang ada di Seiko ini Ini jam dinding yang cukup lama Yang sudah gak beroperasional Kemudian saya coba Ingin mengganti mesin jamnya Ya awalnya ini mesin ini Kalau habis itu bisa lihat Ini dia modelnya seperti ini Ya Seiko itu masih buatan Jepang Seikonya Tapi ini udah gak berfungsi Udah rusak Karena udah cukup makan Waktu lama Dimakan usia lah Jadi saya rencana ganti Dengan apa Dengan ini Nah ini Nah ini kelihatan gak Nah ini ya Mesinnya ini Dimana dalam paket itu Ada pendapatkan ini Jam dinding dan Juga dapet Apa Jarum jamnya maksud saya Dan ini Baut ini Ya Juga ada ringnya Tapi nanti Saya Tidak akan pakai Jarum jamnya ini Tapi saya kan menggunakan yang lama Karena fix ke Tempat ini Jadi sebelum saya Videokan ini Saya sudah mencoba ya Satu harian Full Setelah saya pasang Saya diamkan Dan ternyata Luar biasa juga Hanya dengan modal Berapa ini ya Saya beli 45 ribu ya Karena ini bukan yang sweep ya Yang masih Berdetak detik Tapi gak berisik Saya udah coba Dan saya diamkan Serian ternyata cukup baik Hasilnya Dan berjalan Akurasinya baik sekali Sama ya Makanya saya mau menjalankan Membuatkan tutorialnya mudah sekali Dalam menggantikan hal ini Jadi Saya mulai tutorial ini Dengan Sudah saya membuka semua nih Kacanya Dengan baut mudah sekali Kalau cuma ada 4 Buah baut ya Disini 1 2 6 Ya 6 baut buka Ini tempat mesinnya Tadi kan Disini Tempat mesin awalnya Disini Disini Seperti ini Ya Saya udah cabut Semuanya ini udah gak dipakai Nah Sekarang saya mulai dengan Instalasi yang Yang Mesin jam yang baru ini Yang saya beli 45 ribu Di Toppet Ya Di marketplace Ada di topet Ada di shopee Banyak lah Katanya si asli jepang Tapi ya Seiko Tapi ini buatan Apa Asli seiko Tapi buatan taiwan Kalau ini Yang lamanya Masih jepun Kalau keliatan Disini Ya Masih ada tandanya Buatan jepang Oke Nah ini Saya mulai Kita pertama kali Anda harus Lakukan seperti ini Lihat posisinya Jadi ini gak usah dipegang lagi Baut yang Alamanya Kita langsung aja Begini Kemudian pasang ini Ya Pasang ringi dulu Supaya dia Bisa Ini Apa Gak Gendor Kemudian kita Kencangkan Dengan ini Dengan Tuh Dengan Dengan kunci Ini menggunakan Kunci 11 ya Tuh Kunci 11 Oke Kita rencangkan Terjadi Supaya apa Supaya jangan goyang Karena ini Yang pegang Bodi Daripada Mesin jam Nah Oke Kita lempangkan sedikit Kita lempangkan Seperti ini Sudah oke Semua Oke Sekarang Kita masuk The next Kita coba Dengan Pemasangan Jarum jam Oke Kita lanjut Dengan Pemasangan Jarum jam Nah ini Yang untuk Penunjukan Jamnya Seperti ini Kalau asli Dapetnya Dia begini Ya Tuh Ya Lihat ya Eh sorry Ini Tuh Oke Nah ini Agak beda Ya Kenapa saya menggunakan Yang lama Karena saya lihat Kualitas besinya Juga masih lebih tebel Yang ini ya Ini Ya maklum lah Agak sedikit Kurang baik Saya lihat Ketebalannya Jadi agak Goyang Saya pakai yang lama Dan ternyata Bisa dipakai Nah caranya Seperti ini Kita masukkan Ini ya Bisa saya Tegaskan lagi Cara gimana Nah ini ada Bolongannya Masukin aja Disini Set Bukan sedikit Kemudian Penempatan Untuk Ininya Apa Ini perbandingan Ini yang aslinya Yang asli Ini yang Kalau kita beli Dapet ini Tapi saya tetap Mau gunakan yang aslinya Karena bisa dipakai Saya udah coba Saya buat Sekitar sekarang Mungkin Sekitar pukul 3 Anggapannya Oke Kita coba putar Disini Ada tempat putaran Sorry Ini ya Ini saya coba putar Kalau dia lihat Berputar Ya gak ada kan Putar kan Nah iya kan Set Nah ini Sampai pukul 4 lah Anggapnya Artinya Yang harus diperhatikan Saat Jam Jarum jam yang panjang Melewati yang pendek Gak boleh nyangkut Jangan nyangkut Kalau nyangkut Nanti gak bisa jalan dengan sempurna Jamnya Oke Oke Nah setelah ini Setelah Masuknya Kita pasang Detiknya Untuk penunjukkan detik Kita pasang baterainya Ya Dan plus penyungkut Jangan sebalik Ini plusnya Ini mint Yang ada pairnya Ini lihat Ini mint Ini plus Jadi ini ada tanda sih Tapi harus di Perhatikan benar-benar Kalau saya kasih Kasih flashlight Supaya dia Kelihatan Oke Nah ini kita pasangkan Ya Kita lihat Nah Sudah pasang Jam jalan atau tidak Detiknya Nah ini kita lihat Tidak kan Tidak berjalan Kenapa Tuh Nah Lihat kan Berjalan Awalnya dia agak keras Tapi setelah ini Harus hati-hati Sudah Selesai Tutorialnya Jam psycho saya Bisa berfungsi kembali Karena Sudah saya coba Kemarin ya Satu hari yang Berfungsi dengan baik Oke Kalau Anda suka Mohon dibantu Dengan subscribe Di Channel youtube saya Terima kasih Semoga Tutorial ini membantu Terima kasih